Tetua, biarkan aku menanganinya. Saat beberapa dari mereka sangat ingin mencobanya, seorang tetua mengulurkan tangannya dan berkata, lupakan saja, biarkan Penatua Zhou menanganinya sendirian. Mengingat kekuatan Penatua Zhou, hampir pasti dia bisa menjatuhkan anak ini. Itu benar, kekuatan Penatua Zhou telah mencapai peringkat ketujuh dari alam Marsial Overlord. Wilayahnya pasti lebih tinggi dari lawannya. Selain itu, Penatua Zhou memiliki pengalaman yang kaya dan api spiritual seperti serigala salju gletser. Itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk menjatuhkan anak ini. Memang, Penatua Zhou saja sudah cukup. Jika kita berempat bertarung bersama, orang-orang pasti akan menertawakan pulau yang ning kita. Tiga orang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Mendengar pujian ketiga orang itu, wajah Penatua Zhou segera menunjukkan senyuman puas. Seperti mereka bertiga, dia sama sekali tidak merasa bahwa dia bukan tandingan linlong. Meskipun api spiritualnya tampaknya sedikit lebih lemah daripada api linlong, dengan pengalaman dan alamnya, dia dapat sepenuhnya menutupi celah kecil ini. Nak, hari ini, aku akan memberitahumu kekuatan pulau yang ning kami. Ini jelas bukan tempat di mana anda bisa datang dan pergi sesuka hati. Dengan itu, ekspresi Penatua Zhou berubah saat dia mulai mengaktifkan ki gelap di tubuhnya. Hai! Saat Penatua Zhou menghela nafas, dia melayangkan pukulan ke arah linlong. Ada nyala api putih pucat yang menyala pada serangannya. Api ini dalam sekejap mata membentuk serigala salju yang sepertinya mampu menelan ruang di sekitarnya. Aduh! Pada saat ini, seluruh aulah sepertinya bergema dengan lolongan serigala yang menggemparkan bumi. Api spiritual serigala salju gletser milik Elder Zhou benar-benar kuat. Jika itu aku, aku khawatir aku bahkan tidak akan mampu menerima satu pukulan pun. Bahkan jika linlong memiliki api spiritual yang sangat aneh, tidak mungkin dia bisa menahan serangan Penatua Zhou. Orang-orang di sekitarnya menghela nafas. Begitu kekuatan tinju Penatua Zhou muncul, mereka merasa bahwa linlong tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Beberapa orang memperhatikan senyuman linlong saat ini. Anak ini masih sombong. Dia akan mengetahui kesalahannya ketika dia dirobohkan oleh serigala salju gletser milik Penatua Zhou. Mereka semua mulai mengejeknya di dalam hati. Begitu saja, serigala salju gletser yang kuat menyerang linlong dengan energi yang sepertinya mampu membekukan ruang di sekitarnya. Suhu udara turun drastis saat ini. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah berada di gua es. Pada saat itu, linlong mengangkat tangannya, dan api spiritual logam melekat pada telapak tangannya untuk menghadapi kekuatan tinju yang masuk. Yang mengejutkan semua orang, begitu api roh logam muncul, udara dingin di sekitarnya benar-benar lenyap tanpa jejak. Selain itu, semua orang merasa seolah-olah berada di dalam tungku pada saat berikutnya. Api roh aneh ini sebenarnya sangat menakutkan. Perubahan seperti itu membuat semua orang terkejut. Namun, mereka masih merasa mustahil bagi linlong untuk mengalahkan Penatua Zhou. Bang! Ketika energinya menerpa, seseorang terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Melihat orang yang dikirim terbang, orang-orang di sekitarnya melebarkan mata karena terkejut. Orang yang dikirim terbang tidak lain adalah Penatua Zhou, yang menurut mereka pasti akan menang. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Lin Li jauh lebih kuat dari Penatua Zhou? Atau karena api spiritual Lin Li terlalu kuat? Dalam sekejap, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak semua orang. Penatua Zhou, yang tampaknya menderita luka parah, jatuh ke tanah dengan ekspresi yang lebih mengerikan. Api spiritual yang sangat ia banggakan sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari api spiritual Lin Li. Beberapa orang tanpa sadar memandang Panki, berharap dia bisa memberi mereka jawaban. Semuanya, jangan panik. Hanya saja api spiritual Lin Li mampu menahan api spiritual Penatua Zhou. Jika tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan Penatua Zhou dengan mudah, kata Panki dengan ekspresi muram. Dia juga berpikir begitu. Menurutnya, kemampuan Lin Long tidak bisa lebih kuat dari kemampuan Elder Zhou. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan Penatua Zhou dengan mudah. Seharusnya begitu. Mendengar penjelasan Panki, yang lain hanya bisa mengangguk. Nak, aku tidak menyangka kamu bisa mengalahkan Tetua Zhou hanya dengan satu serangan telapak tangan, kata salah satu dari tiga Tetua lainnya dengan ekspresi dingin. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Kita bertiga akan menyerang bersama, kata orang lain. Baiklah, kata-katanya langsung mendapat persetujuan dari dua orang lainnya. Meskipun mereka percaya bahwa seperti yang dikatakan Panki, bahwa api spiritual Lin Long kebetulan menahan api spiritual Penatua Zhou, itu adalah fakta bahwa Penatua Zhou telah terluka di depan semua orang. Bagaimana mereka berani melawan Lin Long sendirian seperti yang dilakukan Penatua Zhou? Kali ini, Lin Li pasti akan kalah. Meskipun api spiritual dari ketiga Tetua secara individu tidak dapat dibandingkan dengan Tetua Zhou, kekuatan gabungan mereka jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan tiga Tetua Zhou. Lin Li ini hanya satu orang, jadi dia pasti akan kalah. Semua orang di aula mulai mendiskusikan hal ini. Mereka masih yakin seperti sebelumnya bahwa Lin Long pasti tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari ketiga Tetua. Situasi ini membuat Pan Mulan sangat khawatir, tetapi dia hanya bisa menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di depannya dengan rasa gentar. Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba menggunakan keterampilan bela diri pertahanan, dan tubuhnya diselimuti oleh api emas yang tampak seperti logam terbakar. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun, yaitu tiba-tiba mengambil si Tu Feng, yang tergeletak di tanah, dan berbalik untuk mundur. Ingin melarikan diri, tapi ruang ini sangat sempit, kemana dia bisa melarikan diri. Tindakan Lin Long menyebabkan semua orang yang hadir menjadi bingung. Ketiga Tetua itu juga bingung, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Mereka semua menggunakan keterampilan unik dan api spiritual mereka sendiri. Dalam sekejap, tiga aliran energi dengan api spiritual berbeda menyerang punggung Lin Long. Lin Li ini sudah selesai. Melihat tiga aliran energi yang hendak mengenai punggung Lin Long, pikiran ini terlintas di benak semua orang. Namun, pada saat ini, saat tiga aliran energi hendak mengenai punggung Lin Long, tempat di depannya yang memancarkan cahaya putih memancarkan daya isap yang kuat. Dalam sekejap, ketiga aliran energi itu habis dimakan. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Saat mereka masih linglung, sosok Lin Long melompat ke depan, langsung melompat menuju cahaya putih. Kemudian, dia dan si Tu Feng menghilang dari pandangan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang sekali lagi, dan kemudian tanpa sadar mereka melihat ke arah Panki. Ini adalah celah spasial, pastinya celah spasial. Seorang tetua tiba-tiba berteriak ketika dia memikirkan sesuatu. Retakan spasial, apakah ini celah spasial? Semua orang sangat bingung karena mereka belum pernah melihat celah spasial sebelumnya. 722. Ini sebenarnya adalah keretakan ruang. Kita harus bergegas dan mengejar mereka. Kalau tidak, anak itu akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, kata tetua Zhou dengan cemas setelah memastikan bahwa itu adalah keretakan ruang. Begitu dia selesai berbicara, dia segera bergegas menuju celah spasial tempat Lin Long dan si Tu Feng menghilang. Dua lainnya mengikuti di belakangnya tanpa ragu-ragu. Tidak, saat ini, Panki tiba-tiba berteriak dengan cemas. Namun, semuanya sudah terlambat. Penatua Zhou dan penatua lainnya telah melompat ke celah spasial. Ah, jeritan menyedihkan terdengar. Kemudian, cahaya putih dari celah spasial meredup, dan dua orang yang dimutilasi terjatuh keluar. Mungkinkah kedua orang tua itu? Jantung semua orang berdetak kencang. Tetua yang paling dekat dengan mereka buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan, tapi itu hanya beberapa langkah. Dia tidak berani mendekati celah spasial sama sekali. Itu memang penatua Zhou dan penatua Gu. Setelah melihat lebih dekat, dia berkata dengan ekspresi yang sangat jelek. Saat ini, yang lain juga mengikuti di belakangnya. Setelah melihat lebih dekat, mereka juga memastikan bahwa sesepuh itu benar. Itu memang penatua Zhou dan penatua Gu. Tuan pulau, mungkinkah Lin Li bersembunyi di dalam, dan penatua Zhou serta penatua Gu disergap olehnya setelah masuk? Seseorang mau tidak mau bertanya. Yang lain semua memandang Panki, dan mereka semua memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Alasannya sederhana. Karena Lin Long dan si Tufeng dapat memasuki celah spasial dengan aman, itu berarti celah spasial tersebut tidak agresif. Kalau begitu, Lin Long hanya bisa bersembunyi di dalam dan menyergap mereka. Tidak, Panki menggelengkan kepalanya. Mustahil bagi Lin Li untuk menyergap mereka di dalam. Keretakan spasial ini sepertinya merupakan jalan menuju dunia rahasia. Jika orang tidak masuk pada saat yang sama, pada dasarnya mereka akan dikirim ke tempat yang berbeda. Mungkinkah keretakan spasial ini agresif? Seorang penatua bertanya. Itu benar. Perhatikan baik-baik celah spasial ini. Ada jejak yang jelas dari Runic Arise. Ini untuk mencegah orang masuk dan keluar sesuka hati. Panki segera menunjuk ke celah spasial di depan mereka. Wajah para tetua berubah menjadi jelek setelah melihat lebih dekat. Ini karena ada Runic Arise di permukaan celah spasial. Arise rahasia ini sangat tersembunyi. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Runic Arise memang ada, tapi mengapalin Lin Li dan Lin Li baik-baik saja setelah memasukinya. Setelah memastikan bahwa memang ada Runic Arise, semua orang secara alami menjadi bingung lagi. Apakah Anda ingat serangan gabungan yang dilancarkan Penatua Zhou dan yang lainnya terhadap Lin Li sebelum dia memasuki celah spasial? Bahwa Lin Li memanfaatkan waktu ketika keretakan spasial menyerap energi ke Penatua Zhou dan yang lainnya dan bergegas masuk, kata Panki. Mendengar kata-kata Panki, semua orang tiba-tiba menyadari. Siapa sebenarnya Lin Li? Dia sangat kuat di usia yang begitu muda. Dia dapat dengan mudah melihat kekurangan dari Runic Arise kita. Meskipun mereka musuh, mereka tidak bisa tidak mengagumi Lin Long. Perlu diketahui bahwa para tetua ini adalah para elit Pulau Matahari Damai, terutama pemilik Pulau Panki, yang sangat akrab dengan susunan rahasia Pulau Matahari Damai. Siapa sangka mereka akan dibodohi oleh seorang pemuda? Tuan Pulau, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah menghela nafas, seseorang mau tidak mau bertanya. Salah satu caranya adalah dengan menghubungi Lord Arise Spirit dan memintanya untuk membuka jalan menuju alam mistik sehingga kita bisa masuk dan membantu Lord Arise Spirit untuk menangkap pihak lain. Namun, ini jelas agak lambat, jadi beberapa dari kita akan melakukannya masuk melalui celah spasial ini dulu, kata Panki segera. Tapi, Tuan Pulau, bukankah celah spasial ini menyinggung? Bahkan jika kita ingin memecahkan Runic Arise di atasnya, itu akan memakan banyak waktu, sesepuh lainnya tidak dapat menahan diri untuk berkata. Elder Gu, menurutku kamu sudah tua dan kacau. Runic Arise apa? Kita hanya perlu menggunakan metode yang biasa digunakan Lin Li tadi. Pertama, biarkan seseorang menyerang celah spasial ini dengan energi Ki, dan kemudian saat celah spasial menyerap energi Ki, kita semua akan mengambil kesempatan untuk bergegas masuk, kata sesepuh lainnya. Saya lupa tentang itu. Penatu Agu tidak bisa menahan tawa canggung. Benar, kami akan menggunakan metode ini, kata Panki dengan ekspresi serius. Lalu, dia langsung menunjuk enam orang tua. Tiga di antaranya bertanggung jawab untuk menyerang celah spasial, sementara tiga lainnya memanfaatkan celah tersebut untuk bergegas menuju celah spasial. Kemudian, mereka bertiga langsung menyerang celah spasial dengan sekuat tenaga, seperti yang dilakukan Penatu Azou dan yang lainnya. Benar saja, pada saat berikutnya, energi Ki mereka sepenuhnya dilahap oleh keretakan spasial. Pada saat inilah tiga orang lainnya juga bergegas ke celah spasial. Namun, apa yang berbeda dari apa yang mereka harapkan adalah setelah sosok mereka ditelan oleh cahaya putih dari celah spasial, sebenarnya ada jeritan menyedihkan yang datang dari dalam. Kemudian, dua orang yang dimutilasi secara parah langsung keluar dari celah spasial. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat memahaminya karena mereka telah mengikuti instruksi Lin Long dengan jelas. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ekspresi Pan Ki sangat jelek, karena ini terjadi atas perintahnya. Bagaimana dia bisa memasang wajahnya jika ini terjadi? Terlebih lagi, termasuk kedua tetua, dia telah kehilangan empat tetua sekaligus. Kerugian seperti itu akan sangat mengurangi kekuatan Pulau Yang Ning, dan dia sangat tertekan. Pada saat ini, tentu saja, tidak ada yang berani bertanya mengapa Pan Ki, tetapi mata semua orang terfokus pada Pan Ki. Saya tidak menyadari bahwa celah spasial akan menjadi sangat tidak stabil ketika diserang oleh Runic Magic Array. Jadi, meskipun mereka bertiga tidak diserang oleh Runic Magic Array di celah spasial ketika mereka masuk, mereka diserang oleh keretakan spasial yang tidak stabil. Hanya Penatua Gu yang cukup beruntung untuk melarikan diri, kata Pan Ki dengan ekspresi cemberut. Dia juga ingin menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Ketidakstabilan keretakan spasial sangat singkat, dan dia tidak menyadarinya sama sekali ketika Lin Long pertama kali masuk. Itu juga karena dia kehilangan dua tetua sekaligus. Tapi bagaimana Lin Li bisa keluar tanpa cedera? Seorang Penatua tidak bisa tidak bertanya. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Long akan seberuntung Penatua Gu. Dia seharusnya tahu di mana kelemahan Runic Magic Array pada celah spasial, dan langsung melewati Runic Magic Array. Itu sebabnya dia tidak terluka oleh celah spasial, kata Pan Ki dengan ekspresi cemberut. Saat ini, dia hanya bisa menebak seperti itu. Oke, saya akan segera menghubungi Lord Array Spirit, lalu masuk untuk menangkap Lin Li. Pan Ki segera menghubungi Array Spirit. 723. Beraninya kamu. Setelah mendengar penjelasan Pan Ki, roh formasi secara alami marah. Itu adalah eksistensi terkuat di seluruh Runic Magic Array. Sekarang setelah dipermainkan, secara alami ia menjadi marah. Saat ini, seluruh pesawat rahasia benar-benar gemetar karena amukannya. Pan Ki sangat gembira saat melihat roh formasi begitu marah. Dia menyerang saat setrika masih panas, roh formasi Tuan, orang ini tidak hanya memandang rendah Pulau Yangning dan roh formasi Tuan kami, dia juga sangat akrab dengan beberapa susunan sihir raksasa di susunan sihir raksasa kami. Dia adalah ancaman yang sangat besar ke Pulau Yangning kita, dan kita harus melenyapkannya. Sayang sekali dia sekarang berada di pesawat rahasia, dan kita tidak bisa mengejarnya. Itu tidak sulit. Aku hanya perlu mengecek sebentar untuk mengetahui keberadaannya. Saat itu, aku bisa menaklukkannya kapan saja dengan kemampuanku. Setelah berbicara, roh formasi segera terdiam. Itu mungkin sedang mencari lokasi Lin Long. Setelah beberapa saat, yang mengejutkan Pan Ki dan yang lainnya adalah roh formasi benar-benar mengeluarkan suara kejutan, sebelum berkata, orang ini sebenarnya bersembunyi di pesawat rahasia lain. Ini membuatku tidak mungkin melakukan apapun padanya. Pesawat rahasia apa lagi? Bukankah hanya ada satu pesawat rahasia di seluruh runik Magic Array? Mendengar itu, banyak tetua langsung menjadi sangat ragu. Beberapa tetua yang mengetahui masalah ini berkata, ada lebih dari satu alam mistik dalam formasi sihir rahasia. Ada alam mistik lainnya. Hanya saja penguasa pulau tidak mengumumkannya kepada semua orang karena ini menyangkut rahasia yang ningkita. Pulau. Apakah begitu? Para tetua yang tidak mengetahuinya sebelumnya tiba-tiba menyadari. Karena mereka tahu bahwa para tetua lebih kuat dari mereka baik dalam kekuatan maupun pengalaman, mereka tidak mengungkapkan ketidakpuasan mereka bahkan jika mereka tidak puas. Namun, dari kata-kata roh formasi Lord, sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap dia yang bersembunyi di pesawat rahasia lain. Apa yang terjadi? Bukankah pesawat rahasia ini berada di bawah kendali roh formasi dewa? Seseorang bertanya lagi. Saya tidak yakin tentang itu. Saya hanya tahu bahwa Lord Array Spirit dibangunkan setelah Runik Array dibangun oleh beberapa leluhur. Tampaknya karena Runik Array dibangun oleh beberapa leluhur, Lord Array Spirit tidak dapat melakukannya. Mengendalikan seluruh Runik Array. Bahkan Runik Array di ruangan gelap tidak dikendalikan oleh Lord Array Spirit. Kalau tidak, bagaimana Lin Lee bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sana dan menghancurkan Runik Array? Mendengar penjelasan dari sesepuh yang mengetahui, para tetua lainnya akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Keberuntungan Lin Lee begitu bagus sehingga dia bisa mencapai dunia rahasia lain hanya dengan memasuki celah di luar angkasa. Mendengar kata-kata Array Spirit, Panki terdiam. Karena alam rahasia ini tidak berada di bawah kendali roh formasi, mereka pada dasarnya berada dalam keadaan tersegel. Sama sulitnya dengan naik ke surga bagi orang biasa untuk masuk. Siapa sangka pihak lain bisa masuk begitu saja? Ini tentu saja mengejutkannya. Lord Array Spirit, karena itu masalahnya, bukalah dunia rahasia itu dan biarkan aku membawa orang untuk menangkapnya. Panki buru-buru berkata. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan pihak lain di dalam, jadi Panki tentu saja ingin berurusan dengan pihak lain sesegera mungkin. Oke, mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, roh formasi terdiam lagi. Tidak lama kemudian, aula tempat Panki dan yang lainnya langsung terbelah dengan retakan selebar lebih dari 3 meter. Dari luar, Panki dan yang lainnya sama sekali tidak bisa melihat situasi di dalam. Hal ini tentu saja membuat mereka sangat berhati-hati. Pada saat itulah suara roh formasi terdengar. Kalian semua bisa memasuki dunia rahasia melalui lorong ini, tapi kalian hanya bisa melakukannya dalam kelompok paling banyak beranggotakan 5 orang. Orang-orang dalam kelompok yang sama akan muncul di tempat yang sama, dan orang-orang dalam kelompok yang berbeda akan muncul di tempat yang berbeda. Cara untuk berada dalam kelompok yang sama adalah dengan berpegangan tangan dan melompat ke bagian ini bersama-sama. Lord Arrai Spirit, apakah ada bahaya di dunia rahasia ini? Panki bertanya lagi. Aku tidak tahu soal itu. Pokoknya kamu harus hati-hati, kata roh formasi. Baiklah, Tuan Roh Arrai, saya mengerti. Panki segera mengangguk. Ada 12 tetua yang hadir termasuk dia, yang berarti jika ada 5 orang dalam 1 kelompok, hanya akan ada kelompok yang terdiri dari 2 orang. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, Panki memutuskan untuk berada dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang. Dengan cara ini, akan ada 3 kelompok. Dengan cara ini, kekuatan mereka akan lebih seimbang, dan mereka bisa saling menjaga jika menemui masalah. Setelah berpisah, Panki dan yang lainnya segera melompat ke dalam celah. Di hutan lebat, 3 orang bergerak maju dengan hati-hati. Meski dikatakan 3 orang, namun sebenarnya hanya 2 orang yang berjalan, karena salah satu dari mereka menggendong orang lain di punggungnya. Orang yang menggendong orang lain tampak tanpa ekspresi, dan gerakannya juga tampak sedikit kaku. Mereka secara alami adalah Linlong dan Si Tu Feng. Sedangkan untuk orang tanpa ekspresi, itu adalah boneka Rune yang telah dirilis Linlong. Si Tu Feng masih koma, tetapi di Linlong, dia tidak khawatir dia tidak akan bangun. Dia telah memberi obat kepada Si Tu Feng, dan setelah jangka waktu tertentu, Si Tu Feng tidak hanya akan bangun, tubuhnya juga akan pulih ke keadaan semula. Alasan kenapa butuh waktu lama sepenuhnya karena sebagian tubuh Si Tu Feng telah dikendalikan oleh formasi Rune. Dapat dikatakan bahwa jika Si Tu Feng tidak bertemu dengan Linlong yang terlahir kembali dan tahu bagaimana menghadapi hal semacam ini, akan menjadi masalah untuk bangun. Linlong telah berada di wilayah rahasia ini untuk waktu yang singkat, dan dia juga memiliki pemahaman tentang wilayah rahasia ini. Artinya, wilayah rahasia ini tidak seberbahaya wilayah rahasia yang dimasuki Ye Tianyun sebelumnya, wilayah rahasia ini dipenuhi dengan binatang buas yang kuat. Sepanjang jalan, Linlong telah bertemu dengan beberapa binatang buas dengan kekuatan alam Marsial Overlord. Dengan kekuatannya, tentu saja mudah untuk menghadapi binatang buas berbahaya seperti itu. Namun, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Linlong masih menggunakan kehendak ilahi yang kuat untuk mengambil jalan memutar terlebih dahulu. Karena suara perkelahian dapat dengan mudah menarik perhatian binatang buas lain di hutan. Pada saat itu, tidak semudah berurusan dengan satu atau dua ominous bees, tapi kemungkinan besar akan menghadapi sekelompok ominous bees. Tidak masalah jika dia sendirian, masalahnya adalah dia juga membawa Si Tu Feng bersamanya. Jika Si Tu Feng terluka secara tidak sengaja, itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Oleh karena itu, dia berusaha menghindari masalah sebisa mungkin. Namun, saat ini, ada keributan di depannya. Sebelum Linlong dapat memutuskan apa yang harus dilakukan, seekor binatang buas di alam Marsial Overlord yang tampak seperti serigala liar muncul di depan Linlong. Binatang buas ini memiliki tatapan tajam di matanya, seolah ingin menelan dia dan Si Tu Feng ke dalam perutnya. Linlong tidak peduli dengan binatang buas ini. Satu-satunya hal yang tidak dapat dia pahami adalah bahwa dengan kehendak ilahi yang kuat, dia tidak menyadarinya sebelumnya. Mungkinkah binatang buas ini bisa menahan auranya? Linlong khawatir di dalam hatinya. 724 Saat pikiran ini terlintas di benak Linlong, dia tiba-tiba bergerak. Saat serigala di depannya hendak menerkamnya, Linlong mengirimkan serangan telapak tangan. Dia tidak hanya mengirimkan serangan telapak tangan, dia langsung mengaktifkan tiga jenis api spiritual. Kekuatan ketiga jenis api spiritual itu sangat besar. Meskipun kekuatan serigala liar itu mendekati alam Marsial Overlord tingkat menengah, ia masih menjadi abu oleh serangan telapak tangan Linlong. Linlong secara alami melakukan ini karena dia ingin membunuh serigala liar itu secepat mungkin. Kalau tidak, akan berbahaya jika menimbulkan suara dan menarik perhatian binatang lain. Untungnya, dia kuat. Jika itu adalah orang biasa dari alam yang sama, dia tidak akan mampu membunuh binatang sekuat itu dalam satu pukulan. Setelah membunuh serigala liar, dia maju lebih hati-hati. Lagi pula, sebagian besar serigala liar berkelompok, dan serigala liar ini mungkin punya teman. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya menghela nafas lega karena tidak ada serigala liar yang segera muncul. Bisa jadi serigala liar ini adalah serigala yang sendirian, atau mungkin bukan binatang yang hidup berkelompok. Situasi terakhir tentu saja yang terbaik, karena binatang yang hidup berkelompok adalah yang paling merepotkan. Selanjutnya, meskipun Linlong lebih berhati-hati, dia masih bertemu dengan beberapa serigala liar. Untungnya, serigala liar ini tampaknya bukan binatang buas yang hidup berkelompok, dan hanya satu yang muncul setiap saat. Oleh karena itu, Linlong mampu menghadapinya dengan mudah. Namun, saat dia bertemu dengan serigala liar keempat, sesuatu terjadi. Keributan yang disebabkan oleh serigala liar ini telah menarik perhatian binatang jenis lain. Untungnya, dengan bantuan boneka rune, Linlong membunuh beberapa binatang yang tertarik oleh keributan itu dalam waktu beberapa saat. Kalau tidak, mereka harus sibuk untuk sementara waktu. Akan lebih baik jika mereka bisa menyelesaikan masalah setelah beberapa saat, tapi mereka takut akan menarik lebih banyak binatang. Lagi pula, ada banyak binatang buas di alam rahasia ini. Ini bukanlah sebuah solusi. Mereka harus mengetahui kemampuan serigala liar untuk menyembunyikan auranya dan memikirkan cara untuk mengatasinya. Linlong mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Tiga tim Panki dengan aman memasuki dunia rahasia. Namun, karena kehendak ilahi mereka tidak sekuat Linlong, mereka sering diserang oleh binatang buas setelah memasuki dunia rahasia. Selain tim Panki, karena kekuatan spiritual Panki sedikit lebih kuat, dia bisa membuat beberapa peringatan dini. Apalagi kekuatan Panki juga yang terkuat. Oleh karena itu, meski terseok-seok, mereka tetap dalam kondisi yang baik. Dua kelompok lainnya tidak seberuntung itu. Salah satu kelompok telah kehilangan dua tetua dalam gelombang pertama monster. Kelompok lainnya lebih beruntung dan hanya kehilangan satu orang tua. Dua tetua yang tersisa dari kelompok yang kehilangan dua orang juga beruntung. Setelah melarikan diri beberapa saat, mereka bertemu dengan kelompok Panki. Kelompok Panki yang terdiri dari empat orang ditambah keduanya berjumlah total enam orang. Banyaknya orang membuat mereka bernapas lega. Lagi pula, semakin banyak orang yang mereka miliki, semakin aman mereka ketika menghadapi di rebis ini. Tuan Pulau, kita tidak bisa terus seperti ini. Iya, ada terlalu banyak dari binatang buas ini dan mereka semua berada di atas alam marsial Overlord. Meskipun kita tidak takut pada mereka satu lawan satu, mereka ada begitu banyak. Tim kami telah kehilangan dua orang. Saya khawatir tim yang dipimpin oleh penatua penegakan tidak akan lebih baik. Kenapa kita tidak meninggalkan dunia rahasia dulu, Tuan Pulau? Iya, bahkan jika kita tidak melakukan apapun, Linli pasti akan menjadi makanan bagi binatang buas seperti itu. Memanfaatkan waktu yang sedikit lebih tenang ini, beberapa tetua yang tidak bisa menahan diri sudah mulai berbicara. Alam rahasia ini tidak seperti yang dikendalikan oleh Sir Arai Spirit. Kita tidak bisa pergi kapanpun. Kita harus menunggu setidaknya sepuluh hari hingga setengah bulan hingga Sir Arai Spirit membuka jalan itu. Panki menggelengkan kepalanya. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat kita akan dicabik-cabik oleh binatang buas ini. Setelah mendengar kata-kata Panki, para tetua ini langsung tercengang. Dilihat dari situasinya sekarang, mereka tidak punya cara untuk menghadapi binatang buas yang menyerang dari segala arah. Bukannya kita tidak punya cara. Aku baru ingat bahwa Pulau Yang Ning kita memiliki Runik Arai kecil. Runik Arai ini memungkinkan kita menyembunyikan aura kita setelah berkomunikasi dengan seluruh Runik Arai. Bahkan pembangkit tenaga listrik Rilem Marsial King pun bisa tidak mudah menemukan keberadaan kami. Alasan mengapa kami tidak menggunakan Runik Arai ini sebelumnya adalah karena Pulau Yang Ning kami selalu damai. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah bagi Pulau Yang Ning kami. Selanjutnya, ketika para murid memasuki dunia rahasia, Sir Arai Spirit akan melindungi mereka. Selain itu, Runik Arai ini akan sangat menguras energi Runik Arai, jadi kita tidak akan menggunakannya dengan mudah. Kata Panki. Sebenarnya ada Runik Arai seperti itu. Tuan Pulau, tolong gunakan dengan cepat. Mata yang lain langsung berbinar ketika mendengar kata-kata Panki. Runik Arai ini tidak dapat digunakan sesuka hati. Itu harus disetujui oleh Sir Arai Spirit. Tapi jika kita menggunakannya, saya pikir Sir Arai Spirit akan menebak bahwa kita dalam bahaya, dan akan memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan Runik Arai, kata Panki. Setelah penjelasannya, Panki segera mulai menggambar Runik Magic Arai. Sangat mudah untuk menggambar Runik Magic Arai. Setelah beberapa saat, Panki telah menggambar enam Arai sihir rahasia di kertas Rune. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting, yaitu membiarkan Runik Arai ini berkomunikasi dengan seluruh Runik Arai, sehingga Runik Arai dapat menambahkan kemampuan penyembunyian pada Runik Arai ini. Panki menyuruh lima orang lainnya membentuk lingkaran, sementara dia duduk di tengah lingkaran. Setelah semuanya siap, dia mulai melafalkan istilah Rune dalam hati. Saat ini, orang-orang di sekitarnya, termasuk Panki, sangat gugup. Bagaimanapun, ini menyangkut kelangsungan hidup mereka. Jika mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Runik Arai, mereka mungkin benar-benar mati di dunia rahasia ini. Pada awalnya, tidak ada perubahan pada enam Runik Arai, yang membuat mereka sangat gugup hingga jantung mereka akan melompat keluar dari dada. Namun, setelah beberapa saat, Rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitar mereka. Rune ini terus-menerus melompat, dan setelah beberapa nafas, mereka dengan cepat terbang menuju Runik Arai di tangan Panki dan yang lainnya. Hanya dalam sekejap mata, mereka menghilang ke dalam enam Runik Arai. Kemudian, Runik Arai yang digambar di kertas Rune langsung terbang dan tercetak di dada enam orang. Situasi ini segera membuat Panki merasa lega, karena ini berarti Runik Arai telah memberi mereka kemampuan untuk menyembunyikan aura mereka. Baiklah, dengan Runik Arai ini, kita tidak perlu khawatir akan dikepung oleh binatang buas itu, kata Panki sambil tersenyum. Melihat reaksi Panki, yang lain secara alami menghela nafas panjang. 725. Lihat, ada Serigala Liar di sana. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba menunjuk ke kanan dan berkata dengan cemas. Yang lain buru-buru menoleh. Setelah memastikan bahwa itu adalah Serigala Liar, mereka merasa gugup. Mereka pernah menderita Serigala Liar semacam ini beberapa kali sebelumnya. Tidak peduli seberapa baik mereka bersembunyi, mereka tetap akan ditemukan oleh Serigala Liar semacam ini. Meskipun mereka memiliki lingkaran sihir Rise, mereka masih gelisah. Ini karena ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan lingkaran sihir raksasa ini. Siapa yang tahu kalau itu akan efektif? Sekalipun efektif, itu mungkin tidak berhasil pada Serigala Liar jenis ini. Setelah itu, yang membuat mereka bergembira adalah karena Serigala Liar tidak menemukan keberadaan mereka. Ia hanya bergoyang di sana sesaat sebelum pergi. Ini juga berarti lingkaran sihir Rise sangat efektif. Di sisi lain, Linlong tentu saja tidak mengetahui situasi ini. Saat ini, dia bertemu dengan Serigala Liar lainnya. Secara alami, dia secara alami menangani Serigala Liar ini dengan kecepatan kilat. Namun, dia tidak langsung melelekan Serigala Liar ini seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia meninggalkan tubuhnya. Segera, dia mengeluarkan Whipping Blood Diamond. Tuan, apakah Anda punya instruksi? Yin Yi jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu dia keluar, dia langsung bertanya. Yin Yi, pangeran ketiga, lihatlah. Binatang macam apa ini? Linlong langsung menunjuk tubuh Serigala Liar di tanah dan berkata kepada Yin Yi dan pangeran ketiga. Sepertinya ini Serigala Liar biasa, kan? Yin Yi sedikit bingung. Ia sangat mirip dengan Serigala Liar biasa, namun memiliki kelebihan yang tidak dimiliki Serigala Liar biasa. Ia itu dapat menyembunyikan auranya sendiri. Bahkan saya kesulitan menemukan auranya, kata Linlong. Ia bisa menyembunyikan auranya. Bawahan ini tidak tahu. Yin Yi menatap Serigala Liar itu beberapa saat dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan tidak peduli bagaimana penampilannya, itu hanyalah Serigala Liar biasa. Apa yang istimewa dari itu? Saat Linlong sedikit kecewa, pangeran ketiga membuka mulutnya dan berkata, Tuan, apakah Anda berada di alam rahasia yang sangat kuat sekarang? Itu benar. Linlong mengangguk. Benar. Ini adalah jenis Serigala Liar yang sangat langka. Tidak mungkin menemukan jejak mereka di dunia luar, karena mereka hanya dapat hidup di alam rahasia tertentu. Di alam rahasia ini, mereka dapat menggunakan kemampuannya untuk menyembunyikan keberadaannya. Bahkan seorang pejuang yang kuat seperti Kaisar Wu akan kesulitan menemukan keberadaan mereka. Serigala Liar ini sangat langka. Saya hanya mengetahui keberadaan mereka karena ayah saya membesarkan beberapa di alam mistiknya. Selain kemampuannya menyembunyikan aura, ada cara lain untuk membedakannya. Artinya, ada formasi rahasia bawaan di leher mereka. Itu juga karena Runic Magic Array inilah yang dapat mereka gabungkan dengan Runic Magic Array dari dunia rahasia, memungkinkan mereka memiliki kemampuan menyembunyikan aura yang kuat. Kata Pangeran Ketiga Setelah mendengar kata-kata Pangeran Ketiga, Linlong dengan hati-hati memeriksa leher Serigala Liar itu. Memang benar, dia menemukan formasi rahasia yang tumbuh secara alami. Sebenarnya ada binatang buas, sungguh aneh. Yin Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat melihatnya. Pangeran Ketiga, apakah ada cara untuk mengatasinya? Setelah pulih dari keterkejutannya, Yin Yi dengan tidak sabar bertanya. Serigala Liar ini sangat takut dengan tanaman bernama Anggrek Kui yang mengeluarkan bau khusus. Selama kamu membawa Anggrek Kui, Tuhan pasti tidak akan melihat satupun dari mereka. Serigala Liar ini, Pangeran Ketiga tersenyum. Sesederhana itu, mulut Yin Yi bergerak-gerak saat mendengar kata-kata Pangeran Ketiga. Sederhana saja, tapi Tuhan jelas berada di alam rahasia saat ini. Mungkin tidak ada Anggrek Kui di dalamnya, kata Pangeran Ketiga dengan cemas. Itu benar, Yin Yi juga mulai khawatir. Itu bukan masalah besar. Saya kebetulan melihat Anggrek Kui di alam rahasia ini, kata Lin Long sambil tersenyum. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, pada dasarnya tidak ada tanaman yang tidak dia kenali. Karena penampilan Anggrek Kui yang unik, tentu saja ia mempunyai kesan yang mendalam ketika melihatnya. Tidak ada waktu yang terbuang, jadi Lin Long tidak menyanyiakan kata-kata lagi dengan Yin Yi dan Pangeran Ketiga. Dia segera menyingkirkan Blood Sobing Diamond dan mulai berjalan menuju Kui Orchid. Bagaimanapun, Anggrek Kui tidak memiliki perlindungan apapun. Akan merepotkan jika binatang ganas menginjak-injaknya hingga berkeping-keping. Lin Long segera tiba di Anggrek Kui. Dari jauh, dia sudah bisa melihat Anggrek Kui yang sangat indah. Namun, alis Lin Long juga berkerut saat ini. Dia menemukan bahwa ada tiga orang yang tampak sangat kuyuh duduk di dekat Anggrek Kui. Mereka adalah penatua disiplin dan dua penatua lainnya. Dengan kekuatan Lin Long dan Rune Pupet, tentu saja sangat mudah untuk menangani mereka bertiga. Namun, suara sekecil apapun akan menarik perhatian sekelompok binatang ganas di dekatnya. Jadi, Lin Long tidak berencana melakukan apapun. Dia tidak ingin menyodok sarang lebah. Lin Long hanya bisa diam menunggu ketiganya pergi. Kemudian, dia samar-samar mendengar mereka mendiskusikan sesuatu. Penatua disiplin, itu aneh. Kenapa serigala liar itu tiba-tiba kabur setelah mengejar kita? Itu benar. Jika dia terus mengejar kita, kita akan berada dalam masalah besar. Lagi pula, jelas ada sekelompok binatang ganas tidak jauh dari kanan kita. Dua tetua lainnya sangat bingung ketika mereka berbicara dengan tetua disiplin. Kemungkinan besar ada sesuatu di sini yang tidak berani didekati oleh serigala liar. Penatua disiplin sangat berpengalaman. Setelah merenung sejenak, dia langsung memberikan jawabannya. Begitukah? Kalau begitu, bukankah kita tidak takut ketahuan oleh serigala liar jika kita membawa benda ini? Kegembiraan segera muncul di wajah kedua tetua ketika mereka mendengar kata-kata tetua disiplin. Sepanjang perjalanan, mereka takut dikejar serigala liar. Tidak peduli seberapa baik mereka bersembunyi, mereka tetap akan ketahuan olehnya. Elder Lu, Anda akan bertugas berjaga-jaga. Elder Mo dan saya akan mencari benda itu. Penatua disiplin segera berkata kepada dua lainnya. Oke, kedua tetua itu menganggup tanpa ragu-ragu. Setelah mencari beberapa saat, tatapan tetua disiplin dan tetua Mo tertuju pada Anggrek Kui. Ini karena Anggrek Kui terlalu mencolok mata. Ditambah dengan keharuman unik di tubuhnya, tidak mungkin seseorang tidak menaruh perhatian padanya. Aku khawatir itu bunga ini. Kegembiraan segera muncul di wajah tetuamu. Mari kita terus beristirahat sebentar. Nanti, jika ada binatang ganas yang lewat di sini, kita akan membawa bunga ini dan meninggalkan tempat ini. Penatua disiplin menginstruksikan. Setelah melarikan diri begitu lama, jarang sekali mereka mengalami momen seperti itu. Tentu saja, mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat. Tentu saja, mereka tidak berkeliaran tanpa tujuan di hutan ini. Mereka ingin menemukan tanda yang mungkin ditinggalkan Panki dan yang lainnya. Dengan begitu, mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Panki dan yang lainnya. Mereka secara alami yakin bahwa dengan kemampuan Panki, dia tidak akan menemukan apapun di dunia rahasia ini. 726. Bada. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar tidak jauh di depan mereka, menyebabkan mereka berdua melompat ketakutan. Namun, ketika mereka berdua memusatkan perhatian dan membuka mata lebar-lebar, arah itu sunyi, seolah-olah tidak ada suara seperti itu sekarang. Elder Mo, kamu tinggal di sini dan rawat bunga ini. Aku akan pergi melihatnya dulu. Penatua penegakan hukum mengerutkan kening dan berkata, dia tidak akan merasa nyaman jika dia tidak yakin dengan situasi ke arah itu. Baiklah, Penatua Mo mengangguk. Penatua penegakan hukum segera berjalan maju dengan hati-hati. Jaraknya hanya lima hingga enam kaki, jadi Penatua penegakan hukum dengan cepat tiba di tempat asal suara itu. Namun, setelah melihat ke kiri dan ke kanan, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh sama sekali. Mungkinkah dia dan Elder Mo sedang berhalusinasi? Pemikiran seperti itu tanpa sadar muncul di benak Penatua penegakan hukum. Tepat ketika Penatua penegakan hukum tidak menemukan sesuatu yang aneh, Penatua Mo, yang berada di sisi lain, merasa ada sesuatu yang salah. Dia terus merasakan sepertinya ada sesuatu yang menatapnya dari kiri. Intuisi semacam ini menyebabkan Elder Mo segera mengangkat kepalanya. Saat dia mengangkat kepalanya, dia langsung ketakutan karena jelas ada binatang buas yang berdiri beberapa meter darinya. Terlebih lagi, binatang buas ini berbeda dari binatang buas yang dia temui di alam rahasia ini. Seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api yang aneh. Sialan, ini pastinya adalah binatang buas yang bahkan lebih kuat dari binatang buas yang dia temui sebelumnya. Penatua Mo segera panik. Pada saat ini, bagaimana dia bisa memiliki pemikiran lain selain berlari cepat? Oleh karena itu, setelah dia mengeluarkan peringatan khusus kepada Penatua Penegakan Hukum dan Penatua Lu, dia segera berlari ke arah berlawanan dari binatang buas ini. Dalam kepanikannya, dia lupa apa yang diperintahkan oleh Penatua Penegakan Hukum kepadanya, yaitu tidak menyimpan bunga itu. Mendengar peringatan Penatua Mo, Penatua Penegakan Hukum dan Penatua Lu tidak berpikir terlalu banyak, dan mereka semua berlari ke arah pelarian Penatua Mo. Mereka bertiga berlari dengan liar untuk beberapa saat, dan ketika mereka menyadari bahwa tidak ada binatang buas yang mengejar mereka, mereka menghela nafas lega dan berhenti. Tetua Mo, apa yang terjadi? Begitu mereka berhenti, Penatua Penegakan Hukum Buru-Buru bertanya. Baru saja, ada binatang buas yang jelas berbeda dari binatang buas lainnya di alam rahasia beberapa kaki di sebelah kiriku. Seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api yang aneh. Jawab Penatua Mo. Apa, itu sebenarnya binatang buas yang bisa membakar api aneh? Penatua Lu berseru kaget. Penatua Penegakan Hukum juga sangat terkejut karena mereka belum pernah melihat binatang buas seperti itu. Tubuhnya bisa membakar api yang aneh. Binatang buas ini seharusnya sangat kuat. Kenapa dia tidak mengejar kita? Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Penatua Penegakan Hukum menjadi bingung. Benar, dia seharusnya mengikuti kita, kata Penatua Lu ragu-ragu. Itu karena tidak ada satupun binatang yang mereka temui di alam mistik yang akan mengejar mereka sampai mati. Saya tidak tahu tentang itu. Penatua Mo tersenyum pahit. Elder Mo, apakah kamu menyimpan bunga itu dari tadi? Pada saat ini, Penatua Penegakan tiba-tiba bertanya ketika dia mengingat sesuatu. Saya lupa. Mendengar pertanyaan Penatua Diakon, Penatua Mo, yang telah melupakan masalah ini karena tergesa-gesa, mau tidak mau menamparkan kepalanya karena frustrasi. Oh kamu, bagaimana kamu bisa melupakan hal seperti itu? Penatua Lu segera mengerutu. Tanpa bunga itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghindari serigala liar di alam mistik ini. Binatang buas itu muncul terlalu tiba-tiba dan tubuhnya terbakar oleh api semacam itu. Saya sangat terkejut hingga saya melupakannya sejenak. Penatua Mo tersenyum pahit. Baiklah, ini bukan salah tetuamo. Lagi pula, binatang buas itu muncul terlalu tiba-tiba dan tampaknya sangat kuat. Bahkan jika itu aku, aku akan segera melarikan diri. Penatua Penegakan hukum menghiburnya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berkata dengan suara rendah, sepertinya ada yang tidak beres. Apa yang salah? Penatua Mo mau tidak mau bertanya. Elder Mo, sebelum binatang buas itu muncul, ada suara di depan kami. Sekarang setelah saya memikirkannya, saya tiba-tiba merasa bahwa itu adalah tipuan untuk memancing kami pergi, kata Elder Penegakan hukum. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga merasa ada sesuatu yang salah. Lagi pula, bagaimana mungkin binatang buas di alam mistik ini tidak mengejar kita? Kalau dipikir-pikir lagi, binatang buas itu sepertinya hanya memiliki nyala api yang menakutkan di tubuhnya. Tidak ada aura yang kuat di permukaannya. Itu tidak memancarkan aura yang kuat, kata tetuamu. Mungkinkah binatang buas ini hanya untuk pertunjukan dan kekuatan sebenarnya sangat lemah? Dan alasan mengapa hal itu membuat kami takut adalah karena seseorang secara diam-diam memerintahkannya. Suara tadi benar-benar tipuan untuk memancing kita pergi. Mereka bertiga dengan cepat berspekulasi. Ada pun siapa lagi yang secara diam-diam memerintahkannya. Pasti Linlong yang telah memasuki alam mistik sebelum mereka. Jika itu masalahnya, motif pihak lain pastilah bunga itu. Jika kita kembali sekarang dan bunga itu hilang, itu pasti ulah Linli, kata penatua penegakan hukum segera. Dengan tebakan seperti itu, bagaimana mereka bisa tetap berada di tempatnya? Sebaliknya, mereka langsung menuju ke arah di mana bunga itu berada. Setelah terburu-buru beberapa saat, akhirnya mereka sampai di tempat tadi. Setelah mengetahui bahwa bunga di tanah telah hilang dan tidak ada tanda-tanda kerusakan di tanah, mereka segera memahami bahwa semua tebakan mereka benar. Linlilah yang diam-diam mempermainkannya. Sialan, aku tidak menyangka Linli mampu memimpin binatang buas seperti itu. Dia menipuku. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Penatua mau secara alami mengutup dengan marah. Ini bagus. Tanpa bunga itu, akan sulit bagi kita untuk bersembunyi dari binatang buas di alam mistik ini. Penatua lu juga putus asa. Keduanya begitu tertekan dan putus asa. Hanya Penatua penegakan hukum di samping yang sepertinya sedang mencari sesuatu. Penatua penegakan hukum, jangan sia-siakan energimu. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ada pergerakan dari barat. Tampaknya sekelompok binatang buas sedang lewat di sini, kata Penatua mau dengan muram. Pada saat ini, Penatua penegakan hukum tiba-tiba berkata, jangan cemas. Sepertinya saya telah menemukan jejak yang ditinggalkan oleh binatang buas yang Anda sebutkan tadi. Jejak apa? Penatua mau buru-buru berjalan mendekat. Bagaimanapun, kesalahannya lah yang menyebabkan situasi ini. Dia tentu saja ingin menebusnya. Penatua lu juga mengikutinya. Daun di sekitar sini sangat lebat, sehingga sulit untuk menemukan jejak kaki. Tapi lihat, daun yang sedikit lebih tinggi dari tanah ini sepertinya telah terbakar, kata Penatua penegakan hukum kepada mereka berdua sambil menunjuk ke arah sehelai daun di tanah. Penatua mau dan Penatua lu melihat lebih dekat. Memang ada sedikit daun yang terbakar. Jejaknya sangat kecil. Jika Penatua penegakan hukum tidak menunjukkannya kepada mereka, mereka tidak akan menyadarinya sama sekali. Tidak ada pertempuran di sini, dan tidak ada yang menggunakan api spiritual. Tapi ada jejak seperti itu, artinya terbakar oleh api di tubuh binatang buas itu. Karena binatang buas itu meninggalkan jejak sekecil itu, kemungkinan besar ada daun-daun terbakar atau rumput liar di tempat yang dilewatinya. Selama kita mencari dengan hati-hati, kita akan bisa mengejarnya dan mengejar Lin Li. Mata Penatua lu dan Penatua mau berbinar. Lin Li itu sangat perhitungan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa binatang buasnya akan meninggalkan jejak seperti itu? Penatua penegakan hukum juga mengungkapkan sedikit senyuman. Namun, sebelum itu, mereka harus menghindari gelombang binatang buas yang hendak lewat di sini agar mereka bisa lebih baik mencari jejak yang ditinggalkan oleh binatang buas tersebut. Selanjutnya, mereka sangat gembira saat mengetahui bahwa sekelompok binatang buas yang hendak lewat di sini tiba-tiba mengubah arah dan menjauh dari mereka. Hal ini tentu saja membuat mereka merasa lebih nyaman untuk mencari jejak yang ditinggalkan oleh binatang buas tersebut. Tentu saja, selama periode ini, mereka hanya bisa berdoa agar tidak bertemu dengan serigala liar tersebut. Lagi pula, serigala-serigala liar itu sulit ditangkap, dan indera serta pendengaran mereka tidak ada gunanya sama sekali. Untungnya, mereka tidak bertemu dengan serigala liar tersebut. Segera, mereka menemukan jejak yang ditinggalkan oleh binatang buas aneh itu. Setelah mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh binatang buas itu, mereka menemukan petunjuk yang membuat mereka sangat bersemangat. Itu adalah sepotong kain kecil yang seharusnya terkikis oleh duri. Dilihat dari bahan dan warna kainnya, sudah pasti terkelupas dari pakaian wanita tersebut. Penemuan itu semakin membuktikan bahwa Lin Li memang dalang di balik semua ini. Pada saat itu, mereka semakin gembira saat terus mencari. Karena pihak lain telah menggunakan cara seperti itu untuk merebut bunga tersebut, itu membuktikan bahwa pihak lain tidak memiliki banyak kekuatan, dan tidak berani melawan mereka secara langsung. Ini juga alasan mengapa penatua penegakan hukum dan dua lainnya mengikuti mereka tanpa beban apapun. Tentu saja, saat mengikuti mereka, mereka juga meninggalkan bekas. Tanda itu secara alami ditinggalkan untuk panki dan yang lainnya sehingga panki dan yang lainnya dapat mengikuti tanda tersebut untuk menemukannya ketika mereka menemukannya. Meski ketiganya mengikuti jejak, namun yang membuat mereka tertekan adalah mereka tidak bisa menyusul pihak lain karena sulitnya mencari jejak. Untungnya, mereka tidak bertemu dengan serigala liar tersebut dalam prosesnya, jika tidak, pencarian mereka mungkin akan terhenti. Namun, meski menghadapi kesulitan dan bahaya, mereka tidak berhenti, karena mereka tahu pihak lain pasti akan berhenti untuk beristirahat, dan kemudian mereka akan bisa menyusul pihak lain. Begitu mereka berhasil menyusul, mereka pasti bisa mengalahkan pihak lain dengan kekuatan mereka. Setelah berkejaran selama empat jam, akhirnya kegembiraan muncul di wajah mereka. Dilihat dari bekas daun yang terbakar, terlihat jelas bahwa pihak lain baru saja meninggalkan tempat ini belum lama ini. Tetua, kita akan mengejar Lin Li itu, ayo bekerja lebih keras. Penatua penegakan hukum tertawa. Haha, ketika kita menangkap Lin Li itu dan merebut kembali wanita itu, kita bertiga pasti akan diberi hadiah yang mahal. Kita bahkan mungkin bisa memasuki ruang pelatihan bersama tuan muda kedua. Elder Mo dan Elder Lu bahkan mulai menantikannya. 727 Setelah beberapa saat, wajah mereka menunjukkan ekspresi gembira, karena mereka berhasil menyusul Lin Li dan Si Tu Feng. Pada saat ini, dalam pandangan mereka, Si Tu Feng sedang berbaring di rumput tidak jauh, dan di sampingnya, Lin Long sedang duduk di tanah dengan punggung menghadap mereka. Adapun Flembis, ia juga tergeletak di rumput di samping. Benar saja, binatang buas ini hanya menakutkan di permukaan, nyatanya tidak memiliki kemampuan apapun. Mereka baru saja ditipu, Elder Mo, yang tidak bisa merasakan aura kuat apapun dari Flembis, berpikir keras. Tentu saja situasi ini juga membuat mereka merasa nyaman, karena dengan cara ini mereka sepenuhnya mampu menghadapi Lin Long. Elder Mo, Elder Lu, mari kita dekati mereka secara perlahan dan mengelilingi mereka dalam formasi segitiga. Ketika waktunya tepat dan jaraknya tepat, saya akan mengirimkan sinyal, dan kemudian kita akan menyerang bersama. Lin Li itu sama sekali tidak memiliki peluang untuk menolak. Elder Mo, Anda dan saya akan bertanggung jawab untuk menyerang Lin Li, Elder Lu, Anda bertanggung jawab untuk menangani binatang buas yang aneh itu. Penatua penegakan hukum mengirimkan suaranya kepada Penatua Mo dan Penatua Lu. Penatua Mo dan Penatua Lu, yang memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka, mengangguk bersamaan. Saat ini, mereka bertiga segera bergerak ke arah itu. Yang membuat mereka merasa nyaman adalah pihak lain tidak bereaksi sama sekali selama seluruh proses. Bahkan binatang buas, yang seharusnya paling sensitif, tetap berada di kejauhan dan tidak menyadari pendekatan mereka sama sekali. Ketika jaraknya tepat, Penatua penegakan hukum memberi isyarat, dan mereka bertiga segera bergegas menuju Lin Long dan binatang api seperti anak panah yang meninggalkan busur. Kemudian, mereka semua menggunakan seni bela diri terkuat mereka dan mie api roh di tubuh mereka. Mereka tidak ingin memberi kesempatan pada Lin Long. Bagaimanapun, Lin Long mampu mengirim Penatua Zhou terbang dengan satu telapak tangan, kekuatannya pasti tidak rendah. Dalam sekejap, dua kekuatan Penatua penegakan hukum dan Penatua Mo menyerang Lin Long, sementara kekuatan Penatua Lu menyerang binatang api. Sesuatu telah salah. Pada saat dia akan berhasil, hati Penatua penegakan hukum tiba-tiba melonjak. Dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres, karena dengan kekuatan pihak lain, mustahil tidak ada reaksi dalam jarak sedekat itu. Mungkinkah itu jebakan? Dalam sekejap, Penatua penegakan hukum dengan cepat menarik kekuatan telapak tangannya, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya memantul ke kiri. Pada saat inilah kekuatan yang kuat dan tak tertandingi datang dari belakang. Tentu saja, hati Penatua penegakan hukum bergetar, dan dia dengan cepat mengaktifkan keterampilan bela diri defensifnya. Dari sudut pandangnya, meskipun kekuatan di belakangnya sangat kuat, dalam situasi di mana dia mengaktifkan sepenuhnya keterampilan bela diri pertahanannya, dia pasti akan mampu menahan serangan lawan. Namun, setelah ledakan teredam, dia menemukan bahwa energinya yang dalam langsung dipatahkan oleh lawan, dan seluruh tubuhnya langsung terlempar. Di udara, Penatua penegakan hukum memuntahkan setegup darah. Serangan lawannya telah melukainya dengan serius. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana lawan bisa melukainya dengan kekuatan seperti itu? Penatua penegakan hukum tidak mengerti sama sekali. Namun, ketika dia menemukan ada tiga api berbeda yang menyala di tubuhnya, dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Jenis api roh yang terlihat seperti logam terbakar adalah sesuatu yang pernah dia lihat sebelumnya. Jenis api spiritual ini tampaknya tidak jauh berbeda dari api spiritual atribut es normal, namun kidingin yang menusup tulang yang dipancarkannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan atribut es normal api spiritual. Adapun jenis api spiritual yang terakhir, itu seperti bunga terate yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Energi yang terkandung dalam api spiritual juga sama kuatnya dengan dua jenis api spiritual sebelumnya. Ya Tuhan, siapa orang ini? Dia sebenarnya bisa mengaktifkan tiga api spiritual yang begitu kuat pada saat yang bersamaan. Melihat ketiga jenis api spiritual, Penatua penegakan hukum benar-benar tercengang. Orang-orang ini sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di benua langit campuran. Namun, setelah tinggal di benua langit campuran selama bertahun-tahun, mereka telah mencoba segala cara untuk mendapatkan jenis api spiritual yang dianggap baik. Namun, lawannya sebenarnya memiliki tiga jenis api spiritual kuat yang tidak dapat mereka peroleh sama sekali. Siapa orang ini? Penatua penegakan hukum, yang berteriak di dalam hatinya, mengarahkan pandangannya pada lawannya saat ini. Setelah memastikan bahwa pihak lain adalah Lin Li, dia tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Lin Li menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Bahkan di runik aray sebelumnya, Lin Li tidak menunjukkan kekuatannya. Siapa kamu sebenarnya? Penatua penegakan hukum bertanya dengan marah. Lin Long tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya lagi. Mengetahui bahwa dia tidak bisa lepas dari krisis ini, Penatua penegakan hukum mengambil keputusan. Dia tiba-tiba berbalik, lalu mengaktifkan sinyal suar yang dia bawa. Dia ingin menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan Lin Long, dan kemudian melepaskan sinyal suar untuk memperingatkan panki. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa penglihatannya kabur, dan dia sama sekali tidak dapat melihat situasi di depannya dengan jelas. Di saat yang sama, kekuatan yang kuat menyerang tubuhnya lagi. Kali ini, dia dirobohkan lagi. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk bangun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Lin Li bisa memiliki api spiritual spasial yang begitu kuat? Ya Tuhan, mungkinkah dia memiliki empat jenis api spiritual yang sangat kuat? Pada saat kematiannya, Penatua penegakan hukum memiliki pertanyaan yang tidak dapat dia jawab sama sekali. Sebagai Penatua penegakan hukum di Pulau Yangning, dia secara alami sangat akrab dengan kebakaran spiritual spasial. Oleh karena itu, dia langsung tahu bahwa Lin Long telah menggunakan jenis api spiritual spasial tertentu. Kemudian, kepalanya dimiringkan, dan dia langsung mati di alam rahasia ini. Penatua Mo tidak sesulit Penatua penegak hukum untuk menghadapinya. Dia tidak melihat ada yang mencurigakan sama sekali. Oleh karena itu, tamparan pertama Lin Long langsung membunuhnya. Adapun Penatua Lu, dia juga tidak berhasil melarikan diri. Seseorang harus tahu bahwa dia telah disergap oleh boneka Rune, dan ada juga binatang api di depannya. Setelah membunuh mereka bertiga, Lin Long segera membersihkan medan perang. Mengingat kemampuannya, Rune Pupet, dan Flame Beast, tidak diperlukan serangan diam-diam seperti itu. Alasan mengapa dia melakukan ini secara alami adalah untuk menyingkirkan lawannya lebih cepat, dan tidak membuat suara apapun yang akan menarik perhatian binatang buas lainnya. Alasan kenapa dia memilih tempat ini juga karena tidak ada binatang buas di sekitarnya. Penatua penegakan hukum dan dua lainnya mengira bahwa mereka diam-diam mengikuti Lin Long. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Lin Long. Kalau tidak, mengingat kemampuannya dan kelincahan Flame Beast, tidak akan ada jejak yang tertinggal. Karena Penatua penegakan hukum dan yang lainnya telah ditangani, pemikiran Lin Long selanjutnya adalah menyingkirkan yang lain. Di dunia rahasia ini, selain binatang buas, ancaman terbesar adalah Pan Ki dan yang lainnya. Tentu saja, Lin Long harus menyingkirkan mereka. Tentu saja, tujuan utamanya adalah meninggalkan tempat ini. Namun, dia belum menemukan celah spasial yang memungkinkan dia pergi, jadi dia hanya bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Metode Lin Long sama dengan apa yang dia lakukan pada Penatua penegakan hukum dan dua lainnya. Dia masih memasang jebakan. Caranya sangat sederhana, yaitu menggunakan tanda yang ditinggalkan oleh Penatua penegakan hukum dan dua lainnya untuk memikat Pan Ki dan yang lainnya. Sebelumnya, dia telah melihat Penatua penegakan hukum dan dua lainnya mengikutinya. Oleh karena itu, dia tahu persis bagaimana mereka bertiga menandainya. Dia tidak perlu bertanya lagi kepada Penatua penegakan hukum. 728 Di suatu tempat di alam rahasia, Pan Ki dan lima tetua lainnya mencoba yang terbaik untuk mencari kemungkinan jejak. Sayangnya, beberapa jam telah berlalu, dan mereka masih tidak menemukan jejak apapun terkait dengan Penatua penegakan hukum dan yang lainnya. Demikian pula, mereka juga tidak menemukan jejak Lin Long. Dibandingkan dengan pelarian mereka sebelumnya, mereka sekarang berjalan di dunia rahasia dengan runik arrai. Oleh karena itu, mereka secara alami lebih bersemangat untuk menemukan Penatua penegakan hukum, Lin Long, dan yang lainnya. Mungkinkah tetua penegakan hukum dan yang lainnya mengalami kemalangan? Setelah lama gagal menemukannya, salah satu tetua mau tidak mau bertanya. Kata-kata seperti itu secara alami membuat ekspresi Pan Ki menjadi lebih cemberut, karena dia hanya memiliki begitu banyak tetua, dan kehilangan satu sama dengan kehilangan satu. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk mengasuh para tetua ini, dan sekarang begitu banyak dari mereka yang hilang, bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal. Namun, pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba menunjuk ke sebuah pohon di depan mereka. Saya menemukan tandanya. Para tetua lainnya buru-buru berkumpul, dan sekilas, wajah mereka dipenuhi kegembiraan karena itu memang tanda yang ditinggalkan oleh Penatua penegakan hukum dan yang lainnya. Dari informasi di tanda ini, Penatua penegakan hukum dan yang lainnya hanya kehilangan satu orang, dan mereka juga menemukan jejak Lin Long, dan sekarang mencoba yang terbaik untuk melacaknya. Para tetua dengan cepat menguraikan informasi ini dari tandanya. Tanda itu bukan sekedar tanda sederhana. Ada juga beberapa informasi yang tersembunyi di dalamnya. Namun, jika mereka bukan dari Pulau Yangning dan tidak secara khusus mempelajari cara membuat tanda, mereka tidak akan dapat menganalisis informasi tersebut sama sekali. Oleh karena itu, Pan Ki dan yang lainnya tidak meragukannya. Mereka tidak tahu bahwa Lin Long sudah sangat akrab dengan metode penandaan yang digunakan oleh Penatua penegakan dan yang lainnya untuk melacak Lin Long. Dengan pengalaman dan pengetahuan Lin Long, sangat mudah baginya untuk menguraikan tanda-tanda ini setelah mendapatkan pemahaman seperti itu. Ikuti dia segera, Pan Ki, yang mengeluarkan perintah seperti itu, segera mengejar mereka dengan lima tetua di sekitarnya. Setelah melacak beberapa saat, mereka berhenti lagi. Ini karena ada dua set sinyal di depan mereka. Yang satu untuk mengejar ke kiri, sedangkan yang lain untuk mengejar ke kanan. Informasi pada tanda tersebut menunjukkan bahwa masih ada binatang buas dalam kelompok Lin Long, yang membawa situ Feng ke kiri, sedangkan Lin Long ke kanan sendirian. Ini? Ini bukan jebakan, kan? Situasi seperti itu membuat beberapa tetua sedikit ragu. Bagaimanapun juga, alam mistik ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Tidak mungkin Lin Long dan kelompoknya dipisahkan. Kelima sesepuh segera menatap Pan Ki, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan mengambil keputusan. Memang ada sesuatu yang salah, tapi Lin Li pasti tidak akan bisa menguraikan tanda ini dengan mudah. Selain itu, meskipun itu jebakan, Lin Li tidak akan bisa memberikan ancaman seperti itu kepada kita dalam tim yang terdiri dari tiga orang. Setelah mengatakan itu, Pan Ki membagi mereka berenam menjadi dua kelompok. Dia dan dua orang mengejar Lin Long di sebelah kanan, sedangkan tiga lainnya mengejar Lin Long di sebelah kiri. Tentu saja, ini adalah jebakan yang dibuat oleh Lin Long. Tidak ada seorang pun di sebelah kanan. Selanjutnya, Lin Long menggunakan metode yang sama yang dia gunakan pada penatua penegakan hukum untuk menangani tiga tetua di sebelah kiri. Ketiga tetua itu jauh lebih lemah dari ketiga tetua penegak hukum sebelumnya. Oleh karena itu, mereka mati bahkan sebelum mereka dapat melihat wajah Lin Long. Setelah membunuh mereka bertiga, Lin Long secara alami harus memikirkan cara untuk menghadapi Pan Ki dan dua lainnya. Namun, pada saat ini, Lin Long terkejut saat mengetahui bahwa dia telah memasuki sebuah lembah. Yang berbeda dengan hutan di luar adalah hanya ada sedikit binatang buas di lembah ini. Lin Long mengira akan ada bahaya di lembah ini, tetapi setelah mencari dengan cermat, dia menyadari bahwa tidak ada yang aneh di sana. Hanya saja karena suatu alasan, binatang buas itu tidak memasuki tempat ini. Kalau begitu, aku akan menangani Pan Ki di sini. Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Pada saat ini, dia tidak lagi repot memasang jebakan apapun. Sebaliknya, dia langsung menulis di luar bahwa dia sedang menunggu mereka di lembah ini. Pan Ki dan dua lainnya dengan cepat menemukan tanda ini. Pan Ki dan dua lainnya sudah lama merasa ada yang tidak beres ketika tiga lainnya tidak kembali setelah sekian lama. Melihat provokasi terang-terangan Lin Long, Pan Ki dan yang lainnya tentu saja marah setelah memastikan bahwa tiga orang lainnya, termasuk penatua penegakan hukum, juga telah dibunuh oleh Lin Long. Tuan Pulau, bagaimana Lin Li bisa menangani penatua penegakan hukum dan banyak orang lainnya sendirian? Dalam situasi berbahaya seperti ini, tidak peduli betapa cerobohnya mereka, mereka akan selalu berada dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang. Mungkinkah Lin Li punya pembantu? Beberapa tetua tidak bisa tidak bertanya. Meskipun mereka sangat marah, mereka secara alami sangat berhati-hati. Pembantu, itu tidak mungkin terjadi, kemungkinan besar anak itu lebih kuat, kata Pan Ki dengan wajah gelap. Karena sudah seperti ini, kenapa kita tidak mencarinya dulu dan menunggu roh formasi Lord membuka jalan sebelum segera meninggalkan alam rahasia ini? Biarkan anak itu menjaga dirinya sendiri di sini, kata seorang tetua, dan dari penampilannya. Dari itu, dia jelas-jelas mundur. Lagipula, dia tidak ingin mati di pesawat rahasia ini seperti penatua penegakan hukum dan yang lainnya. Kita bisa meninggalkan tempat ini, tapi anak itu mungkin bisa pergi dengan selamat juga. Lagipula, anak itu sangat familiar dengan beberapa susunan rahasia dalam formasi, kata Pan Ki. Kedua tetua terdiam setelah mendengar kata-kata Pan Ki. Pan Ki benar. Tuan pulau, apa maksudmu? Maksudku adalah memasuki lembah dan bertarung sampai mati bersamanya. Tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana dia bisa menjadi tandinganku, Pan Ki. Pan Ki berkata dengan dingin. Pan Ki yakin. Lagipula, jika ia mengaku sebagai orang nomor satu di wilayah selatan, tidak akan ada yang berani mengaku sebagai orang nomor dua. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh seorang pemuda? Benar, bagaimana kita bisa melupakan kekuatan Tuan Pulau? Tuan Pulau, kamu kuat, dan kamu mempunyai senjata rahasia yang tidak dimiliki orang lain. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, bagaimana dia bisa menjadi tandinganmu. Dia pasti takut padamu. Itu sebabnya dia memasang jebakan seperti itu. Kalau tidak, dia pasti sudah lama datang mencarimu. Memanggil kita ke lembah kali ini kemungkinan besar adalah rencananya yang lain. Dia ingin melarikan diri saat kita memasuki lembah. Karena itu masalahnya, ayo kita bunuh diri sampai ke lembah. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan terhadap kita. Memikirkan kekuatan mengerikan Pan Ki, kedua tetua yang kehilangan kepercayaan diri sekali lagi dipenuhi dengan keyakinan. Segera, mereka bertiga menuju ke arah yang telah ditandai Lin Long tanpa ragu-ragu. Mereka dengan hati-hati sampai di lembah yang disebutkan Lin Long. Beberapa dari mereka sedikit terkejut ketika melihat lembah tersebut, karena mereka tidak melihat satupun binatang buas. Segera, yang mengejutkan mereka, mereka melihat Lin Long, yang secara khusus menunggu mereka di lembah. Lin Long, kamu benar-benar berani dan berani menunggu kami di sini. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari kali ini. 729 Tetua, ketika aku berhadapan dengan Lin Li nanti, kalian berdua akan segera menyerang binatang buas itu dan merebut wanita itu, kata Pan Ki kepada dua tetua di sisinya melalui transmisi suara. Meskipun dia yakin bisa mengalahkan Lin Long, dia merasa bahwa dia harus membiarkan kedua tetua menunggu kesempatan untuk bertindak untuk berjaga-jaga. Lagi pula, jika Lin Li sulit untuk dihadapi, dia tidak perlu khawatir dia akan menimbulkan masalah dengan sandera di tangannya. Terlebih lagi, si Tu Feng juga seseorang yang dia inginkan. Dia tidak bisa melupakan fisik istimewa si Tu Feng. Dengan fisik istimewa ini, lalu bagaimana jika dia kehilangan begitu banyak orang tua? Oke, jawab kedua tetua. Meskipun mereka merasa tindakan Pan Ki sedikit tidak perlu, Pan Ki adalah penguasa pulau itu, dan mereka tentu saja harus mematuhi perintahnya. Lin Li, meskipun kamu memasang jebakan, aku sangat mengagumimu karena mampu menghadapi begitu banyak tetua di pulau Yang Ning sendirian. Namun, saya, Pan Ki, tidak berniat memanfaatkan Anda dengan angka. Biarkan saya, Pan Ki, menangani Anda sendiri, jangan sampai orang lain mengatakan bahwa pulau Yang Ning saya menggertak dengan angka. Kemudian, Pan Ki menoleh dan berkata pada Lin Long. Tuan Pan, tolong, kata Lin Long dengan tenang. Oke, kata Pan Ki. Setelah mengatakan itu, Pan Ki mulai mengaktifkan Ki di tubuhnya. Begitu Ki di tubuhnya diaktifkan, tekanan kuat segera menyebar dengan dia sebagai intinya. Kedua tetua di sampingnya tidak bisa tidak terkejut dengan tekanan yang begitu kuat. Selain terkejut, mereka semua menunjukkan kegembiraan di wajah mereka karena tekanan kuat ini berarti kekuatan Pan Ki telah mencapai puncak alam Marsial Overlord. Karena Pan Ki telah mencapai puncak alam Marsial Overlord, mengapa mereka takut pada pemuda di depan mereka? Selamat, Tuan Pulau, kekuatanmu telah mencapai puncak alam Marsial Overlord. Keduanya berteriak serempak. Begitu kekuatan aslinya ditampilkan, kepercayaan diri Pan Ki meningkat secara eksponensial. Sejujurnya, kekuatannya sudah lama stagnan. Baru-baru ini, dia mendapat terobosan seperti itu secara kebetulan, dan akan menyentuh alam besar alam Raja Beladiri. Nah, kekuatan pemilik pulau telah mencapai puncak alam Marsial Overlord. Apakah kamu tidak takut? Saya rasa belum terlambat bagi Anda untuk berlutut dan meminta maaf kepada penguasa pulau. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan menghilang dari dunia ini selamanya. Setelah itu, seorang tetua berkata kepada Lin Long dengan bangga. Elder Kin, ini tidak benar. Bagaimana kita bisa memaafkannya? Dia membunuh begitu banyak tetua kita, kita harus menggiling tulangnya dan menyebarkan abunya. Kata sesepuh lainnya dengan sengit. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua terkejut. Pada saat itu, Lin Long, yang tidak bergerak sama sekali, tiba-tiba menerkam ke arah mereka. Kamu mendekati kematian. Keduanya berteriak serempak. Kemudian, mereka secara bersamaan menyerang dengan telapak tangan mereka untuk menghadapi serangan Lin Long. Mereka hanya terkejut karena serangan mendadak Lin Long. Bagaimana mereka bisa menganggap serius Lin Long sekarang? Di samping mereka, Pan Ki tidak berani gegabuh. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya dua tetua yang memasuki dunia rahasia bersamanya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka, bahkan jika dia berpikir Lin Long tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Oleh karena itu, dia menyerang dengan telapak tangannya ke arah punggung Lin Long. Menurutnya, Lin Long pasti tidak akan bisa lolos dengan serangan menjepit dari dia dan kedua tetua. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya dalam serangan itu dan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia berpikir bahwa dia harus berusaha, tapi dia tidak berharap untuk menyingkirkan Lin Long dengan mudah. Dia bahkan memiliki pemikiran seperti itu di benaknya dan merasa belum merasa cukup. Namun, pada saat itu, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa pada saat itu, matanya sedang kesurupan dan dia tidak dapat merasakan keberadaan Lin Long. Apakah ini ilusi? Tidak, ini adalah api spiritual spasial. Pan Ki bereaksi dengan cepat. Lagipula, dia juga memiliki api spiritual spasial. Anak laki-laki ini sebenarnya memiliki dua api spiritual yang sangat kuat. Pan Ki secara alami bahkan lebih terkejut ketika dia memikirkan api Lin Long yang seperti logam yang terbakar. Selain terkejut, dia tidak berani meremehkan Lin Long lagi dan menyerang tiga kali berturut-turut. Bang, bang, bang. Di tengah suara-suara itu, dua serangan pertama meleset. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah serangan ketiga akhirnya mencapai sasarannya. Pada saat yang sama dia menyerang tiga kali, kekuatan telapak tangan kedua tetua juga bertabrakan dengan kekuatan Lin Long. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan dapat mengirim Lin Long terbang tidak peduli apapun ketika mereka bergabung. Bahkan jika mereka berada pada posisi terlemahnya, mereka akan mampu bersaing dengan Lin Long. Namun, begitu kekuatan itu bertabrakan, ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena mereka menyadari bahwa kekuatan Lin Long sangat kuat. Terlebih lagi, kekuatannya sepertinya terbakar dengan tiga jenis api. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak laki-laki ini bisa memiliki tiga jenis api spiritual? Bagaimana dia bisa mengaktifkannya secara bersamaan? Dalam keterkejutannya, mereka bahkan bertanya-tanya apakah mata mereka sedang mempermainkan mereka. Pada saat inilah kekuatan Lin Long yang tak tertandingi telah menyerang mereka. Dengan bunyi gedebuk, keduanya terlempar. Pada saat yang sama, kekuatan telapak tangan Pan Ki mendarat di punggung Lin Long. Pada saat itu, Pan Ki menyadari bahwa serangan telapak tangan Lin Long sebenarnya telah membuat dua tetuanya terbang. Terlebih lagi, kalau dilihat dari situasinya, kedua tetua itu akan lumpuh meski mereka tidak mati. Berengsek, Pan Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Kedua tetua ini praktis adalah satu-satunya yang tersisa. Jika mereka mati, siapa lagi yang akan menjaga Pulau Yang Ning selain dia? Selain geram, Pan Ki juga terkejut dengan kekuatan Lin Long. Ini karena Lin Long berhasil melukai dua orang tua dengan satu serangan telapak tangan. Bahkan Pan Ki tidak dapat menjamin bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, untungnya, Lin Long juga menerima pukulan darinya. Dia yakin Lin Long akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Hem, dia masih bisa bergerak. Pan Ki melihat ke arah di mana Lin Long jatuh dan tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Saat berikutnya, dia bahkan lebih terkejut. Ini karena Lin Long sudah berdiri dari tanah dan sepertinya tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Seru Pan Ki dalam hatinya. Ini karena dia telah menggunakan setidaknya 80 persen kekuatannya pada serangan terakhir. Dengan kekuatannya di puncak alam Marsial Overlord, bagaimana Lin Long bisa bertahan 80 persen dari kekuatannya? Pan Ki benar-benar tercengang. Meskipun Lin Long jelas menggunakan keterampilan bela diri defensif, itu tidak akan banyak berguna jika dia harus membagi perhatiannya untuk menghadapi kedua tetua. Kamu, metode apa yang kamu gunakan untuk memblokir kekuatan telapak tanganku? Pan Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sambil menatap Lin Long. Dalam keterkejutannya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bergerak. Dia tidak menyerang Lin Long lagi, melainkan menuju si Tu Feng di sisi lain. 730 Pan Ki bergerak cepat, dia tidak ingin memberi kesempatan pada Lin Long. Namun, sebelum dia bisa mencapai si Tu Feng, dia terkejut lagi, karena selain binatang aneh yang tidak menyenangkan di samping si Tu Feng, ada juga orang tanpa ekspresi yang berdiri di sana. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki seorang penolong? Melihat orang ini, Pan Ki berteriak lagi karena terkejut. Itu karena dia telah melihat dengan jelas Lin Long memasuki alam mistik sendirian. Bagaimana orang lain tiba-tiba muncul? Sedangkan untuk binatang buas, itu masih masuk akal, karena Runes Ves Ring bisa membuat binatang buas semacam ini ada, tapi orang yang hidup seperti itu tidak bisa dijelaskan. Meski terkejut, dia secara alami mempercepat kecepatannya, dia tidak ingin memberi mereka berdua kesempatan untuk bergabung. Dalam sekejap mata, dia sampai di depan pihak lain, lalu langsung menyerang dengan telapak tangannya, telapak tangan ini juga menggunakan 80% kekuatannya. Menurutnya, 80% kekuatannya sudah pasti cukup untuk menamparkan orang di depannya, dan kemudian dia bisa menangkap si Tu Feng tanpa hambatan apapun. Kekuatan Ki menghantam, dan dengan suara teredam, pihak lain memang terlempar olehnya, namun yang membuatnya tidak berdaya adalah telapak tangan pihak lain benar-benar mengguncangnya hingga ia tidak bisa langsung pergi ke sisi si Tu Feng. Orang ini ternyata juga memiliki kekuatan seorang Marsial Overlord, dan dia lebih kuat dari kebanyakan tetua Pulau Yangning. Pan Ki sedikit terkejut di dalam hatinya. Tadi, dia tidak bisa merasakan kekuatan pihak lain, jadi dia berpikir pihak lain itu sangat lemah, dia tidak menyangka dia memiliki kekuatan seperti itu. Kesempatan itu cepat berlalu, dan dalam waktu singkat ini, Lin Long diam-diam telah tiba-tiba jauh di depannya, menghalangi di depan si Tu Feng. Alasan mengapa Lin Long tiba-tiba menyerang barusan adalah wajar karena dia tidak ingin memberi kesempatan pada Pan Ki dan yang lainnya, karena jika dia terjerat oleh Pan Ki, kedua sesepuh pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap si Tu Feng. Meskipun si Tu Feng dilindungi oleh boneka rune dan binatang api, dia mungkin tidak bisa menghadapi kedua tetua itu. Oleh karena itu, Lin Long ingin menyingkirkan kedua tetua itu terlebih dahulu. Jika itu adalah orang biasa, bahkan jika kekuatan mereka setara dengan Pan Ki, tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh kedua tetua dalam situasi itu. Namun, Lin Long berbeda. Dia memiliki teknik tubuh dan beberapa jenis api spiritual. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk secara mengejutkan menyingkirkan kedua tetua itu. Siapa kamu sebenarnya? Pan Ki bertanya dengan heran. Dia memiliki dua jenis api spiritual dan bahkan mampu membunuh dua di antaranya di bawah serangan menjepit ketiganya. Seseorang dengan kekuatan seperti itu pasti bukan siapa-siapa. Namun, dia belum pernah mendengar ada orang muda yang memiliki kekuatan sebesar itu. Dia tidak dapat disalahkan atas hal ini. Bagaimanapun, Lin Long baru saja menjadi terkenal, dan hal paling terkenal yang dia lakukan adalah menaklukkan Akademi Sky Evolution. Pan Ki, yang mengasingkan diri di Pulau Yang Ning, tidak mengetahui hal ini. Siapa aku tidak penting. Yang penting kamu ingin menghancurkan wanitaku. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku setujui. Suara Lin Long sangat dingin. Ini wanitamu. Murid Pan Ki menyusut. Saat ini, dia merasa sedikit menyesal, tapi dia tidak akan menyesali keputusan yang dia buat saat itu. Oleh karena itu, ia melanjutkan, bahkan jika saya harus mengulanginya lagi, saya akan tetap membuat pilihan yang sama. Oh, jika itu masalahnya, maka kamu, Pan Ki, dan Pulau Yang Ning milikmu hanya bisa menghilang dari benua langit kekacauan. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, anak muda, kamu terlalu percaya diri. Meskipun kamu sangat kuat, tidak mungkin kamu berurusan denganku. Mendengar kata-kata Lin Long, Pan Ki tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Namun, tawanya tiba-tiba terhenti. Dia menyadari bahwa orang yang baru saja dikirim terbang berdiri di belakang Lin Long lagi. Apalagi dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Motherf Asteriskar, apakah keduanya masih manusia? Adegan seperti itu menyebabkan pipi Pan Ki bergerak-gerak tanpa sadar. Berdasarkan pengalamannya, orang yang dikirim terbang setidaknya akan terluka meski tidak mati. Siapa sangka dia sama sekali tidak terluka? Tidak apa-apa jika hanya satu orang, tapi sekarang keduanya berada dalam kondisi yang sama, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Pada saat ini, Pan Ki akhirnya bertanya, bagaimana kamu bisa menetralisir seranganku tanpa mengalami kerusakan apapun? Aku tidak akan memberitahumu, karena tidak mungkin menjelaskannya dalam waktu sesingkat itu. Mengenai hal ini, aku bisa membiarkanmu melihatnya. Lin Long menunjuk boneka rune itu. Pan Ki mau tidak mau bertanya, apa bedanya? Sementara Pan Ki memikirkan pertanyaan ini, boneka rune itu mengangkat pakaiannya. Pan Ki benar-benar tercengang saat melihat bahan di balik pakaian itu sama sekali bukan kulit manusia. Setelah beberapa lama, dia kembali sadar dan tanpa sadar berteriak, ini boneka rune. Orang biasa mungkin tidak bisa melihat ini, tapi Pan Ki sangat berpengetahuan. Meskipun dia belum pernah melihat boneka rune sebelumnya, dia bisa menebak apa perbedaannya. Itu benar, Lin Long mengangguk. Astaga, bagaimana kamu melakukannya? Teknik boneka rune telah hilang entah berapa abad. Pan Ki sekali lagi berteriak keheranan. Juga, bagaimana kamu bisa menahan seranganku tadi? Kamu masih sangat muda, bagaimana kamu bisa memiliki dua api roh yang kuat? Juga, kamu seharusnya menggunakan Bistaming Art untuk mengendalikan binatang buas ini, tapi Bistaming Art bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dipahami. Bagaimana kamu mempelajarinya? Pan Ki akhirnya mau tidak mau melontarkan semua pertanyaan di dalam hatinya. Lin Long tersenyum tipis dan berkata, saya sudah mengatakan bahwa hal-hal ini tidak dapat dijelaskan dalam waktu sesingkat ini. Saya yakin Tuan Pulau Pan tidak tertarik mendengarkan omelan saya. Pan Ki segera mencibir, kalau begitu, aku, Pan Ki, hanya bisa mengalahkanmu hingga tunduk dan membuatmu sendiri yang memberitahuku. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Lin Long tidak terbayangkan, Pan Ki masih merasa bahwa Lin Long bukan tandingannya. Tidak hanya kekuatan Lin Long yang berada di puncak tahap Marsial Overlord, dia juga memiliki api roh yang sama kuatnya. Selain itu, dia juga seorang runemaster yang kuat dan memiliki senjata rahasia yang tidak dimiliki orang lain. Dengan kemampuan ini, Lin Long percaya bahwa mengalahkan pihak lain adalah hal yang mudah. Lin Long dengan acuh tak acuh berkata, oh, silakan bergerak, Tuan Pulau Pan. Pan Ki tidak mengatakan apapun saat ia segerami api spiritual di dalam tubuhnya. Api spiritual ini tampak agak aneh. Pada awalnya, tampaknya hanya memiliki satu warna. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa benda itu tampaknya memiliki lebih dari selusin warna berbeda. Jelas sekali, itu adalah atribut spasial spirit fire, itulah sebabnya ia memiliki begitu banyak warna berbeda. Atribut spasial, api roh. Tidak heran Tuan Pulau Pan sangat menghargai fisik istimewa Fenger, kata Lin Long dengan tenang sambil melihat ke arah api roh pihak lain. Lin Li, bagaimana kabarnya? Atribut spasialku, api roh, jauh lebih kuat daripada milikmu, bukan? Tuan Pulau Pan berkata dengan bangga. Tuan Pulau Pan. Tuan Pulau Pan. Tuan Pulau Pan. Tuan Pulau Pan. Terima kasih.